Akibat sopir mengantuk, mobil yang menganggut rombongan pemudik menabrak pohon di Kabupaten Seragen, Jawa Tengah. Hadapun di Jawa Timur, lima pengendara sepeda motor yang selesai berwisata di Kota Batu mengalami remblong di jalur ekstrim di Kabupaten Mojokerto. Sepeda motor yang dikendari dua remaja asal Sidoarjo ini meluncur kencang dan menabrak tumpukan sekam di jalur ekstrim Gotehan di Desa Pacet, Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto pada Senin Siang 15 April. Beruntung keduanya hanya mengalami luka ringan meski menghantam tumpukan sekam yang disebut warga sebagai benteng penyelamat. Sepeda motor tersebut mengalami naas akibat mengalami kegagalan fungsi rem atau remblong. Tak berselang lama, peristiwa serupa kembali terjadi. Seorang pengendara sepeda motor asal Pasuruan terluka parah setelah menabrak pengendara lainnya. Korban lantas dilarikan ke rumah sakit sumber gelagah di Kecamatan Pacet. Tercatat pada Senin 15 April, ada lima sepeda motor yang mengalami remblong. Dua jalur ekstrim Gotehan, sementara sisanya terjadi di res area AMD Taman Hutan Raya Raden Suryo. Para pengendara motor yang mengalami musibah ini diketahui rampung berwisata di Kota Batu dan hendak pulang ke daerah asal melalui jalur Cangar. Jalur alternatif yang menghubungkan Kabupaten Mojokerto dan Kota Batu ini memang terkenal ekstrim. Selain banyak tikungan, juga ada turunan tajam dan panjang sejak dari kawasan Taman Hutan Raya Raden Suryo hingga ke Kecamatan Pacet Kabupaten Mojokerto. Warga pun diimbau waspada ketika melintasi jalur ini. Di lokasi terpisah, enam orang dalam satu keluarga pemudik asal bangun Tapan Kabupaten Bantul, Yogyakarta jadi korban kecelakaan setelah mobil yang mereka tumpangi menabrak pohon di Jalan Raya Sukowati, Kabupaten Seragen, Jawa Tengah pada Senin sore. Dua korban anak yang masih berumur 4 dan 6 tahun dirawat di RSUD Seragen. Ada pun empat penumpang lain mengalami luka ringan. Menurut Kepala Unit Penegakan Hukum Satuan Lalu Lintas Polres Seragen, Ibtu Titan Firmansyah, kecelakaan diduga terjadi akibat pengemudi mengantung setelah menyetir dari Yogyakarta menuju Magetan, Jawa Timur dan selanjutnya hendak bersilaturahmi lebaran dengan kerabatnya di Seragen. Tim Liputan CNN Indonesia